Hi guys, welcome back to my youtube channel Kali ini gue bakal nge-review Plus buat tutorial eyeshadow palette-nya Dari NYX Yaitu NYX Fire Jadi tuh sebenernya Untuk edisi ini Dia tuh ngeluarin beberapa macam nama Tapi gue tertarik banget Nge-review plus buat tutorialnya yang Fire ini Kenapa? Karena warnanya tuh lucu-lucu Lucu banget Warnanya ada warna kuning, ada warna orange Ada warna ungu Pokoknya warna-warannya lucu banget Jadi gue pengen ngebuat tutorialnya Dan hasil looknya tuh kayak gini So Kalo kalian penasaran sama videonya Keep on watching Seperti yang gue bilang tadi, gue bakal ngebuat Tutorial Pake shadow NYX Palette yang Fire Kenapa gue buat yang Fire? Karena ini yang jadi favorit gue Warna tuh lucu-lucu banget Nih kayak gini Kemasannya nih Kemasannya kayak gini kotaknya Terus ada warna-warnanya di belakang Ini dibuka kayak gini Dia kayak gini kotaknya Kotaknya tuh plastik Terus disini ada keterangannya juga Terus disini ada Apa sih namanya labelnya Berarti ini kadewarsnya tuh sekitar 2 tahunan Kalo dibuka Kacanya itu besar Jadi enak Pas kalian pake eyeshadow-nya tuh Bisa langsung dipake gitu Langsung Bisa langsung pake kaca ini Terus dia tuh Per bar-nya itu Per kotak-kotaknya itu tuh Lumayan banyak gitu Dan yang gue suka dari NYX Young Fire ini Eyeshadow Fire ini In Your Element Fire Itu Warnanya tuh ada warna kuning Terus ada warna kayak Pink Fanta gitu Terus ada warna purple Dan dia itu Campur Ada matte-nya Sama ada shimmer-nya Jadi Ada Empat Empat yang shimmer Kayak gini Terus kayak gini kotaknya Dan gue penasaran banget Pengen nyobain So Ayo kita lanjut Nah sebelumnya Ini gue belum pake alis Sama sekali Gue coba baru pake foundation Contour Kayak gitu-gitu aja Jadi gue belum pake alis Nah jadi gue bakal pake alis Dari NYX Yang Avril Cake Powder Ini yang Brunette Brunette ECP05 Dia tuh coklat Dark coklat gitu So Ini kalo Kamu pamannya Kedengeran hujan Di luar lagi hujan Ini yang Cake Powder Gue bakal buat Bakal buat Di alis Sekarang gue bakal Sisir dulu Jangan dihancurin dong Nah Terus gue bakal Pake ininya Kayak glossingnya gitu Terus dicampur Ke yang ininya Yang top Terus bagian depannya Bakal disikap Seperti biar Buat 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 nisir Alisnya gitu Ada yang hitam Nah ini udah selesai Bagian alisnya Nah sekarang Gue bakal Pake Eyeshadow Base Terlebih dahulu Nah untuk Eyeshadow Base Disini gue pake NYX juga NYX Eyeshadow Base Yang warna putih Yang kayak gini Itu langsung Dia pake Eyeshadownya Disini pake Yang gue bilang tadi Gue pake eyeshadow Yang NYX Yang fire Pertama-tama Gue bakal Pake warna Yang Ini Yang nomor 2 Dia tuh Kayak warna kuning gitu Warna kuning gitu Di Sininya Dan disini Gue bakal jadi Warna transisi gitu Warna kuningnya Dan by the way Ini pake Brush dari Deluxe Technique Yang Deluxe Criss Brush Selanjutnya Gue bakal pake Warna yang Ini Ini nomor 6 Dia tuh Kayak pink gitu Kayak warna Fuchsia gitu Dan Langsung nempel Sepel Pake brush dari Tamiya Dia tuh pipih Kayak gini Selanjutnya Gue bakal Ngeblend Ini pake brush dari Real Technique juga Ini yang 2 Fiber Eye Brush Jadi Gue pakein Ininya Yang kuning gitu Sedikit Terus Di Apa sih namanya Di blend Supaya warna Yang kuningnya tuh Lebih Api Kalau pake warna Yang ini Ini nomor 12 Dia tuh Orange gitu Nggak ada mereknya Di Di Apa sih namanya Di Timpa Terus kita Blend lagi Nggak apa-apa Belepetan Nanti Nanti Bakal bisa Dilep kok Kecil 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 Yang bawahnya Gue bakal pake warna Yang ini Yang nomor 6 Dan pake brush Yang pipih ini Jadi tuh Sisa-sisa Jadi tuh Nanti dulu dong Gue bakal pake warna kuningnya Di bawahnya Nah selanjutnya Disini gue bakal pake NYX Apa sih ini Kayak Eyeliner Pencil Tapi yang warna gold Iya bener Yang glitz gold Kayak gini Jadi Gue udah pake eyeliner hitam Jadi gue bakal timpa gitu Pake eyeliner gold Dari NYX ini Dia tuh pensil gitu Selesai Sekarang tinggal di bagian bibir Nah untuk bibir Disini gue bakal pake Oke Disini untuk bibir gue bakal Pakein dua Yang pertama itu ada Matte lip liquidnya Dari The Body Shop Yang 030 Great Carnation Nah terus gue bakal Buat Sedikit ombre gitu Nah untuk bagian Dalam warnanya Disini gue bakal pake NYX Intense Butter Gloss Dia tuh glossy Warna merah gitu Pertama-tama Disini gue bakal Pake yang The Body Shop dulu Body Shop Yang ini Yang warna nude Terlebih dahulu Bakal pake yang Intense Butter Gloss Dari NYX Dia tuh warna merah gitu Nih kayak gini Glossy gitu Dari NYX Nah disini gue bakal Ngebuat sedikit Mini review Mengenai produk NYX Eyeshadow Palette Yang Fire Nah untuk Pertama-tama itu Kemasannya Kemasannya itu Dari plastik Terus Yang gue suka Dia itu kacanya Cukup besar Jadi pas gue aplikasiin Eyeshadow Bisa langsung pake Kacanya gitu Jadi gak perlu Ganti-ganti kaca Kacanya besar Enak banget Apalagi di bagian mata Terus Kenapa Gue nge-review Plus buat tutorial Yang Fire Karena Warna-warnanya Ini warna-warna Favorit gue Semua Terus Warna tuh Gimana ya Cerah-cerah gitu loh Terus Warna tuh Berani Berani Gejreng Kayak gitu Ini ada warna Warna kuning Warna orange Warna orange Jadi favorit gue Terus Ini ada Kayak Fuchsia pinknya Gitu Terus Untuk Pigmentasinya Dia itu Pigmentasi Jadi Kalian bisa Comment di bawah Tanya Apapun Atau Kasih saran Video gue Minggu depannya Itu apa Jangan lupa Juga Kalian Subscribe Channel Youtube Gue Dan Pasang Loncengnya Supaya Kalian Bisa Tonton Video Gue Setiap Minggunya And I hope Enjoy This Video Sekali Lagi Don't Forget To Like Share And Subscribe See you Next Video Thank you Bye